Intro Jadi untuk sholatid ul-adha tingkat kenegaraan yang sudah diputuskan oleh pemerintah akan dilaksanakan pada esok hari Kamis tanggal 29 kami sesungguhnya jauh-jauh hari sudah mempersiapkannya dan hari ini insyaallah habis sholat duhur adalah rapat koordinator rekor bersama dengan instansi-instansi nanti yang terkait ya seperti keamanan, kebersihan, kemadam kebakaran, PLN, berita dan lain-lain sebagainya nah untuk petugasnya sendiri itu sudah ditentukan imam yang ditunjuk untuk memimpin sholat idul adha besok itu Ustadz Salim Gozali, SQ, SUD, Sarjana Quran, Sarjana Usruddin kemudian khotib yang bertugas adalah Bapak Dr. G. Haji Abdul Muxid Gozali dosen UIN Syarifidayatullah dan beliau juga adalah Katib Am Suriah PBNU sholat dimulai tepat pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan dihadiri oleh Bapak Wakil Presiden dan Ibu oke, untuk pejabat-pejabat lain yang juga akan ada pejabat-pejabat yang lain sampai saat ini belum ada yang konfirmasi yang jelas undangan diberikan kepada pimpinan lembaga tinggi negara lalu Menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk Pak Gubernur dan yang mulia perwakilan negara-negara sahabat yang beradama Islam semua diberikan undangan sampai saat ini belum ada yang konfirmasi ke kami kehadirannya oke, untuk masyarakat umum yang mau ibadah sholat ini disini apa yang kira-kira harus diperhatikan dan bisa menampung berapa banyak Pak nanti untuk sholat ini? idul adha seperti yang tahun sebelumnya kan lebih banyak jamaahnya daripada idul fitri mengingat idul adha tidak ada tradisi musik mudik bagi masyarakat Indonesia jadi kami perkirakan sekitar 100 sampai 150 ribu orang dan bagi masyarakat, warga masyarakat khususnya yang di daerah Jabodetabek yang ingin mendapatkan sholat di lantai utama itu kami harapkan agar sholat subuhnya di lantai utama kalau datangnya setelah sholat subuh jam 6 itu kami bisa pastikan mereka akan dapat di halaman masjid CMF jadi kalau mau mendapatkan sok di lantai utama sholat subuh diusahakan di Masjid Siklal dan kami himbau yang pertama bagi warga yang ingin sholat itu tetap menjaga kebersihan, kenyamanan, keindahan, kesucian Masjid Siklal masjidnya sudah sangat cantik setelah direnovasi yang kedua kami himbau untuk memakai kendaraan umum karena tempat parkir di Masjid Siklal ini sangat terbatas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati